Pemirsa saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI kembali menyentuh rekor level tertinggi atau all-time high pada perdagangan Jumat 19 Mei 2023 kemarin. Kenaikan harga saham tersebut membuat kapitalisasi pasar BBRI menjadi 818,41 triliun rupiah. Nilai saham BBRI tembus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak melantai di pasar modal pada 2003. Sekedar informasi pada hari perdagangan terakhir di pekan ketiga bulan Mei BBRI sempat menyentuh di level harga Rp5.450 per lembar saham. Kenaikan hal tersebut Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pencapaian itu adalah bukti apresiasi investor terhadap komitmen BRI untuk terus tumbuh. BRI sukses membentuk holding ultra mikro pada akhir 2021 lalu melalui rights issue dan hal tersebut membuat modal perseroan bertambah sangat besar. Berkait dengan kinerja saham BRI, tahun lalu saham BRI agak stuck ya gitu di kepala empat gitu ya, 4.600, paling tinggi 4.700 segala macam. Kita juga sadar, itu adalah kegagalan dari sebuah kesuksesan. Kenapa? Gara-gara kita sukses membentuk holding ultra mikro melalui right issue, maka modalnya BRI itu besar sekali karena dapat tambahan modal Rp41 triliun dari investor. Dan kar kita 25,1 persen, maka menekan return on equity. Dan mungkin itulah investor tidak suka karena return on equity-nya rendah karena modalnya kegedean. Tapi kan saya di-challenge, kalau begitu apa tantangan yang paling utama? Saya sudah ngomong kemana-mana, ke seluruh dunia saya ngomong. Saya sadar kok bahwa tantangan BRI adalah harus meleverage kapitalnya itu dengan cara tiga hal. Pertama adalah tumbuh, hal kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!